Proses kremasi akan berjalan lancar Jasmani beliau yang terdiri dari unsur-unsur Akan kembali dengan mudah dengan kita kremasi kembali ke asalnya Sebelum kita membawakan doa Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri Kita memberi hormat dengan melukas setengah badan sebanyak tiga kali Hormat pertama Hormat kedua Hormat ketiga Silahkan duduk kembali Dibuka buku puja baktinya halaman tiga Halaman tiga Marilah kita menguji, menagungkan, memuliakan Tuhan yang ma'asa, Buddha, Bodhisattva dan Masattva Semoga senantiasa memberikan perkah perlindungannya untuk Ibu Al-Makumah Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tasha Baggawato Arahato Samba Sambudasa Namo Tasha Baggawato Arahato Samba Sambudasa Namo Tasha Baggawato Arahato Samba Sambudasa Namo Sambudasa Sambudasa Namo Bodhisattva Maha Sambudasa Agar Arwah Trustbandu certainly mendapatkan ketenangan, kedamaian, debat dan kebahagiaan Kita pimpin menyatakan pelindungan Kepada Buddha, Dharma, dan Sangga Dengan pernyataan Tisarana bersama-sama Dibuka alaman 28 28, 30, dan 32 Kita akan mengulang Nasihat Sang Buddha Pejangan Sang Buddha yang ditujukan Untuk keluarga yang ditinggalkan Untuk bisa menerima perpisahan Dari kematian dari salah satu Anggota keluarga Dengan khutbah tentang luka Penderitaan karena berpisah Dengan orang yang amat dicintai Kita baca bersama-sama Kehidupan apapun Yang mengalami kematian Di dunia ini Adalah singkat dan penuh Dengan peneritaan Yang tidak dapat dihitung Maupun diukur Tidak ada alat apapun Yang dapat digunakan Untuk melarikan diri Dari kematian Setelah mencapai usia tua Maka kematian Yang tak terewakan Pakikan buah setelah Masa akan gugur Demikian pula Mangluk yang bisa mati Setelah dilahirkan Harus selalu menghadapi Takutnya kematian Seperti halnya Dengan biok keramik Haslah pecah Pada satu waktu Demikian pula Kedupan dari makhluk Yang bisa mati Telah ditentukan Untuk berpisah Para remaja dan pemuda Yang bijaksana dan yang bodoh Semua ini berada Di bawah bayang-bayang kematian Tidak ada seorang ayah pun Yang dapat menyelamatkan anaknya Tidak ada sanak saudara Yang dapat menyelamatkan saudaranya Ketika harus berpisah Dengan dunia ini Ketika sanak saudara Berdiri memperhatikan Dan meratap Menyaksikan bagaimana Makhluk mengalami kematian Seperti sapi yang dikirim Ke rumah jagal Demikianlah semua makhluk Akan disegrab oleh kematian Dan usia tua Para bijaksana setelah mengalami Sifat alami dunia ini Tidak akan mengalami Penderitaan Akan sia-sia Jika engkau meratapi Yang mati Karena engkau Tidak akan pernah tahu Kapan mereka datang Dan kapan mereka pergi Jika ratapan akan Menyembuhkan luka hati Bagi si peratap Maka biarkanlah para bijaksana Meratap Kedamaian pikiran Tidaklah diperoleh Melalui ratapan Semangka dan ini Hanya akan membawa Penderitaan Dan melukai tubuh Meratap Hanya akan membuat si peratap Lemah dan pujas Peratapan tidak akan Menolong orang yang telah Meninggal Oleh sebab itu Meratap adalah sia-sia Dengan tidak melepaskan Kesedihan Maka ia justru Semakin menderita Ia hanya akan semakin Tenggelam dalam alam Kesedihan Lihatlah bagaimana Orang-orang yang terlahir Di dunia ini Sesuai dengan Karmanya Terus kemetah Di bawah Bayang-bayang Kematian Dengan cara apapun Manusia berpikir Tentang segala sesuatunya Semua itu Terjadi kebalikannya Itulah sifat Yang berlawanan Dari segala sesuatu Dengan demikian Telitilah Sifat dunia ini Walaupun Misalkan Seseorang dapat hidup Seratus tahun Atau lebih Ia tetap harus Meninggalkan Kehidupan ini Dan pada akhirnya Kehilangan teman Dan sanak Saudara Oleh sebab itu Dengan mendengarkan Para bijaksana Dan orang suci Dan memandang Orang yang meninggal Kendalikalah Kesedihamu Renungkalah Keberangkatan Dari orang yang Kau cintai Dengan berpikir Bahwa perpisahan Adalah hal yang wajar Pelaksana Seseorang Terusaha Memadamkan Rumah Yang terbakar Dengan air Demikian Bola Biarkalah Orang yang Teguh Dan bijaksana Menyingkirkan Penderitaan Secepat Angin Meniup Sesenggam Kapas Biarkalah Seseorang Yang menginginkan Kebahagiaan Dirinya Memulang luka Dari ratapan Dan penderitaan Yang ditanamnya Sendiri Setelah Memulang luka Itu Dan mencapai Ketenangan Batin Ia akan Terberkai Dan terbebas Dari penderitaan Mengatasi Semua Kesedihan Tak lupa Kita doakan Keluarga Yang ditinggalkan Semoga Bebas Dari kemalangan Kesulitan Maupun Bebas Dari mimpi Mimpi Yang buruk Dibuka Alaman 32 Sair Kebahagiaan Untuk Sanak Keluarga Kita baca Bersama Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan tanda-tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang tak Diinginkan Semoga Semalanya Berkat Kekuatan Buddha Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan tanda-tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang tak Diinginkan Semoga Semalanya Berkat Kekuatan Dama Semoga Seluruh Kemalangan Kesulitan Dan tanda-tanda Jelek Berbagai Bencana Penyakit Pengaruh Jahat Kegagalan Semua Ancaman Bahaya Ketakutan Mimpi Buruk Yang tak Diinginkan Semuanya Lengah Berkat Kekuatan Sang Dibuka Alaman 26 Sang Muda Mengatakan Apa yang Dibawa Ketika Seseorang Meninggal Dan Apa yang Ditinggalkan Ketika Seseorang Meninggal Kita Baca Baca Bersama Sama Perenungan Pada Kehilangan Orang Yang Dicintai Alaman 26 Kita Baca Bersama Harta Dan Kekayaan Apapun Yang Ada Pelayan Pegawai Dan Semuanya Saling Bergantung Semuanya Harus Ditinggalkan Ketika Kita Mati Tetapi Apapun Yang Dilakukan Seseorang Melalui Tubuh Ucapan Atau Pikiran Itu Semuanya Adalah Miliknya Itu Semuanya Yang Dibawanya Dan Itu Semuanya Mengikutinya Laksana Bayang Bayang Semuanya Hidup Pasti Mati Kehidupan Berakhir Dengan Kematian Kesejahteraan Makhluk Tergantung Pada Perbuatannya Memangin Hasil Dari Perbuatannya Sendiri Baik Perbuatan Bansik Maupun Yang Buruk Mereka Yang Melakukan Perbuatan Buruk Akan Beri Keadaan Alam Sengsara Dan Mereka Yang Melakukan Perbuatan Baik Agar Mencapai Keadaan Alam Penuh Kebahagiaan Oleh Sebab Itu Biarlah Semua Orang Selalu Melakukan Perbuatan Yang Bajik Untuk Tabungan Kehidupan Yang Mendatang Perbuatan Bajik Membawa Kebahagiaan Di Masa Depan Alaman 34 Pang Sukulang Gata Sang Buddha Mengatakan Segala Suatu Yang Terbentuk Tidak Kekal Adanya Demikian Pula Tanpa Kecuali Ibu Alma Humah Benah Lahir Berkembang Dan Akhirnya Meninggal Karena Proses Alami Dan Kudrati Siapapun Yang Benah Lahir Pasti Akan Diikuti Dengan Kematian Semoga Ibu Alma Humah Sekarang Menyadari Dan Melepaskan Dari Segala Bentuk Kemelekatan Yang Pernah Dipunyai Di Dunia Ini Siangkan Mengambil Kebebasan Untuk Mengambil Kelahiran Kelahiran Di Alam Alam Yang Lain Sesuai Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Pernah Diperbuatnya Semasa Hidupnya Kita Renungkan Anicawata Sangkara Mohon Para Roma Untuk Memajikan Air Di Peti Cenasa Anicawang Tasangkara Upada Wayad Aminom Upacit Meniru Jantik Tesang Wupa Sama Sukam Sabe Sata Merantijam Marisus 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 Sate Vaman Marisus Amin Nathim Mepos Sabe 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 하� Soba Sabe Sabe Marisus Jantik Meniru Sabe Sabe Or hun Jantik Bin D Bukunya ditutup, masih dibawah Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha Untuk memberikan kekuatan mental dan pemahaman yang benar Tentang hakikat kehidupan Yang siapapun tanpa kecuali mengalami kematian Semoga segera bisa menerimanya Tibalah saatnya putra-putri beliau, anak-anak beliau Akan kembali diingatkan tentang kebaikan Tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu Untuk anak-anaknya Jangan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua Sekalipun saat ini orang tua telah tiada Semoga dalam benak diri masing-masing putra-putrinya Akan tetap memelihara, menjaga Nama baik keluarga Sebagai ungkapan bakti dan kormat kepada yang telah tiada Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha Tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya Kematian dari orang yang dicintai Sukar telukiskan penderitaannya Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan Bila anak berjalan jauh Seorang ibu atau mama merasa khawatir di kampungnya Dari pagi hingga malam Hatinya selalu bersama anaknya Dan air mata berderit jatuh dari matanya Seperti monyet menangis diam-diam Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya Sedikit demi sedikit hatinya hancur Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan kejolak emosinya Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya Bila anak bekerja berat Orang tua pun merasa tidak senang Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh Mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan Bahkan kesakitan sebentar yang diterita putra dan putrinya Akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati Kebaikan orang tua adalah besar dan penting Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti Dari saat mereka bangun tiap pagi Pikiran mereka adalah pada anaknya Apakah anak-anak dekat atau jauh Orang tua selalu memikirkan mereka Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun Dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun Inginkah Anda mengetahui Bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya Sabi Sata Bawantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap pening, sikap merenung, sikap meditasi selesai Sadu, sadu, sadu Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi ini kita akan bersama-sama mengkremasi Atau memperabukan jasad jasmani Almahumah Ibu Yabgyonyo Ada beberapa penanganan-penanganan terhadap jenazah Yang telah meninggal Di kalangan umat Buddha setidak adanya ada tiga Yang pertama dikebumikan atau dimakamkan Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Keluarga mempunyai pusaran Di hari-hari tertentu Keluarga atau bulan-bulan tertentu Bisa mengunjungi sebagai bakti dan hormat Kepada leluhur yang telah tiada Kemudian yang kedua adalah dikremasi Atau diperabukan seperti apa yang akan kita lakukan Pada kesempatan ini Dengan dikremasi Bahwa jasmani kita terdiri dari unsur-unsur Ada empat unsur tidak-tidaknya Dengan diperabukan dibakar Lebih mempermudah Mempercepat proses pengembalian Unsur-unsur Pementuk jasmani kita ke alamnya Ke asalnya Ada yang mengatakan manusia berasal dari tanah Dengan dikremasi Nanti jadi abu Terus kemudian jadi tanah Kembali ke tanah lebih mudah Ada unsur udara Ada unsur air Dengan ada unsur air ini dikremasi Langsung menjadi menguap Menjadi unsur udara Dan unsur-unsur yang lain Kemudian ada lagi penanganan yang ketiga Ini di luar negeri Tidak lazim di Indonesia Di Tibet Itu ada jenazah Dikasih makan burung-burung Jasar jasmaninya Dikasih makan burung-burung Penanganan apapun Itu tergantung tradisi-tradisi Atau kebiasaan masyarakat setempat Ataupun kearifan rokal Namun yang dipentingkan adalah Kita mendoakan arwah Seseorang yang telah meninggal Bukan berarti Berakhirnya segala sesuatu Arwah seseorang akan melanjutkan Perjuangan harapan-harapan Menuju alam-alam yang lain Kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau itulah Yang akan menentukan arah Kelahiran seperti apa nantinya Maka di kalangan umat beragama Sebagai bakti dan kormat Kita mengundang para rohaniwan Untuk memberi dukungan doa Doa-doa yang diucapkan Dengan penuh ketulusan Yakinlah akan membantu Memperlancar Memperlapang jalannya Al-Mah-Umah Menuju alam yang lain Saya yakin semasa kehidupan Beliau sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Telah mendidikasikan waktu Dan kesempatannya Untuk keluarga Untuk masyarakat Maupun Dimanapun penuh pengabdian Kebaikan-kebaikan Yang dikumpulkan itulah Yang akan mengantarkan beliau Menuju alam-alam yang lain Kita ucapkan selamat jalan Semoga dengan dukungan doa Yang telah kita lakukan Beberapa hari ini Benar-benar Membantu perjalanan arwah Menuju lancar Dan menuju alam bahagia Dan keluarga yang ditinggalkan Segera merelakan Mengikhlaskan keperdian Al-Mah-Umah Menuju alam yang lain Ditinggal kematian Seorang ibu Seorang mama Juga pernah terjadi Dalam keluarga-keluarga Yang lain Pada mulanya Memang berat Untuk menerima Namun karena proses waktu Akhirnya mereka Bisa menerima Karena hukum kematian Adalah hukum yang pasti Siapapun Di dunia ini Yang pernah lahir Pasti akan Mengalami Kematian Selamat jalan Al-Mah-Umah Semoga jalan Yang boleh terang Dan lapang Sadu 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 Sampai jumpa